Berikut ini merupakan kelas min sementara perolehan mendali di SIGIM 2023, pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023. Untuk selanjutnya daftar cabang ulahraga SIGIM 2023 pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 kemarin, salah satunya ada renang air, sebab bola putri, hoki, karate, ulahraga senam, catur, ekspot, atletik, tenis, dan banyak lainnya bos. Dan untuk selanjutnya hasil sementara perolehan mendali SIGIM 2023 pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, tim Nes Indonesia mampu mengumpulkan mendali 25 emas, 22 perak, 52 perunggu, total 99 mendali. Dan untuk selanjutnya kelas min sementara perolehan mendali SIGIM 2023 pada hari Selasa 9 Mei 2023. Di posisi pertama ada Thailand dengan torehan 40 emas, 30 perak, 45 perunggu, total 115 mendali. Di posisi kedua ada Vietnam dengan torehan 39 emas, 39 perak, 46 perunggu, total 124 mendali. Di posisi ketiga ada Kampoja dengan torehan 39 emas, 39 perak, 39 perak, 39 perak, total 117 mendali. Di posisi keempat ada Filipina dengan torehan 25 emas, 39 perak, 42 perak, total 106 mendali. Di posisi kelima ada Indonesia dengan torehan 25 emas, 22 perak, 52 perunggu, total 99 mendali. Di posisi keenam ada Singapura dengan torehan 20 emas, 15 perak, 18 perunggu, total 53 mendali. Di posisi ketujuh ada Malaysia dengan torehan 15 emas, 15 perak, 32 perunggu, total 62 mendali. Di posisi ke-8 ada Myanmar dengan torehan 11 emas, 8 perak, 28 perunggu, total 47 mendali. Di posisi ke-9 ada Laos dengan torehan 5 emas, 9 perak, 29 perunggu, total 43 mendali. Di posisi ke-10 ada Brunei dengan torehan 1 perak, 2 perunggu, total 3 mendali. Di posisi ke-11 ada Timur Lesti dengan torehan 2 perunggu, total 2 perunggu mendali.